Pemirsa, jika Anda bingung ingin kuliner santap berbuka puasa saat Ramadan kali ini, mungkin menu makanan khas desa satu ini bisa menjadi rekomendasi untuk berbuka puasa bersama keluarga maupun teman-teman. Makanan Jawa Timur mengusung menu khas desa yang hadir di tengah kota. Ini dia menu kuliner khas Jawa Timur yang mungkin bisa jadi rekomendasi Anda saat bingung mencari menu kuliner di tengah kota. Ya, Sego Sambal. Masakan desa khas Jawa Timur ini dihadirkan di tengah kota Madiun untuk melengkapi pilihan menu kuliner di kota Bendekar. Pengunjung bisa memilih berbagai macam lauk-pauk dari menu Sego Sambal ini. Di antaranya Sego Sambal Udang, Sego Sambal Kerengsengan, Sego Sambal Ikan Asin, dan Sego Sambal Cumi. Hmm, bagi pengunjung dari luar kota bila datang ke sini, pasti kerasa keinget masakan orang tua zaman dulu, era tahun 80-an sampai 90-an ya. Untuk minumannya pun di sini juga mengusung konsep minuman ala jadul loh, seperti es buah durian, es dawat, hingga teh tarik. Rasa Sambal Deso yang pedas dengan dipadu dengan minuman jadul tentunya sangat menggugah selera makan, apalagi saat berbuka puasa. Kalau di sini tuh mungkin ini ya, maksudnya ini kan kota Madiun ya, tapi kalau untuk orang-orang yang cari suasana pedesaan, terus udara yang segar, nah ini di sini cocok banget. Apalagi makanannya spesialnya kan Sego Sambal, nah emang bener kayak yang dibilang Sego Sambal yang pedas, jadi buat yang suka pedas wajib banget harus es itu. Es duriannya spesial sih, jadi kayak bener-bener wangi, gak tau kenapa, tapi wangi duriannya tuh kas banget, terus tadi juga ada duriannya di dalamnya yang besar, dan kalau untuk makanannya, itu tadi pecinta pedas wajib ke sini yang enak banget. Apalagi yang udang tadi kan mencoba beberapa juga, nah kayaknya yang paling enak menurutku udang. Selain menyajikan makanan dan minuman ala desa, di Resto Serah Desa ini juga terdapat lapak jajan khas Jawa, mulai dari macam-macam gorengan, jajan pasar, getuk, dan rujak buah. Setiap harinya menu lapak deso ini selalu berubah-ubah. Kita ambil dari konsep yang memang kita sesuaikan dengan post-pandemi ya, kalau bisa dibicarakan, di mana kita mengadopsi konsep desa di tengah kota, yang cocok banget untuk orang-orang yang sibuk di kota, yang pengen ya rekreasi sampai sedinap, tapi tidak jauh dari kota. Jadi mereka bisa dapat kuasana desanya, makanan desanya, bisa mendapatkan filmnya juga, ya gitu. Kita membawa konsep desa di tengah kota, kita mengusung konsep sebuah sambal, man. Ya, sebuah sambal itu aslinya memang dari Banyuwangi, jadi kita adopsi sekalian serasa desa Jawa Timuran. Kita sebuah sambal sendiri ada kita macam-macam launya, ada mulai dari sebuah sambal ayam, sebuah sambal kering-keringan daging, udang, sebuah sambal paru baladu, dan lain-lain. Kita juga ada menu sayurnya juga seperti garang asem, nasi lodeh, dan juga ada rawon. Untuk yang tidak cukup pedas tetap bisa, ya kita sediakan juga menu yang tidak pedas. Untuk setiap menu suga sambal dibanderol mulai dari Rp14.000 hingga Rp32.000. Gimana pemirsa? Siapa nih yang kepingin icipin menu serban desa di sini? Langsung saja datang ke Seradesa Jalan Jawa, Kota Madiun. Tova Pradana, JTV, Madiun.